Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN AND SHARE... Sekarang kita sudah berada di tempat keramat pepilasan Mbak Suradika. Dan kali ini saya didampingi dengan Bapak siapa Pak? Mas Simun. Bapak Kadus? Ya Pak Pak. Pak Ma. Nah Simun. Ini dengan Bapak... Pak Rokman. Pak Rokman. Tolong Pak ceritakan sedikit tentang sejarah yang ada di keramat Mbak Suradika ini. Kalau jalan di sini. Aspirasi masyarakat. Kalau yang di sebelah sini biasanya ada orang manggil-manggil. Lepak gitu ya. Biasanya satu kali aja. Kalau yang sebelah sini. Biasanya kalau jam 12 siang. Ada suara orang kakak yang ngobrol. Sini? Ya. Kalau jalannya sebelah utara. Kalau terlalu petang jam 5. Jam 5 kan? Ya. Itu di jalan biasanya ada yang malang putih. Di situ? Ya itu yang arah. Jalan yang sebelah utara. Yang Jaro kira-kira Pak orang mana aja Pak? Biasanya saya tahu saya orang Bogor. Orang Bogor. Bogor. Terus Cianjur. Bahkan dari Jakarta juga. Setahu saya Bandung, Cianjur. Terus Bogor. Pernah nggak terjadi dulu misalnya orang Jaro. Minta apa, minta apa di sini. Minta apa, minta apa di sini. Minta apa, minta pesugihan apabila. Pernah nggak terjadi Pak? Di sini yang terjadi saya tahu ya. Cerita sama saya. Dapatnya nomor. Dapatannya apa? Nomor. Nomor tapi dari mobil ke Pater. Dari arah sana biasanya ada mobil ke sini. Ke Pater di sini. Oh di situ. Di sungai. Dan nanti nomornya yang diimit. Biasanya begitu. Biasanya. Sudah ada ya orang Cianjur. Yang Asinong Bogor. Dagang perabotan Cianjur bangkrut. Di sini dapat nomor. Pasangnya di daerah pengijahan. Dapat 200 juta. Tembus itu Pak? Tembus. Tapi pasangan dua kali. Yang pertama gagal. Yang kedua kalinya nggak gagal. Kalau belum tembus. Itu cerita sama saya orangnya. Dulu. Oh kasihan ya. Kasihan Pak. Orang namanya cari uang. Cari rezeki dari nomor. Itu nggak boleh sama Allah. Nggak boleh. Iya. Masalah itu. Cerita sama saya. Yang bawah itu kan orangnya nggak berhasil. Yang itu yang dibawah berhasil. Tapi nggak apa-apa. Dia niatnya kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kan resiko masing. Iya. Ditanggung masing-masing. Kalau kita. Kita harus tepat. Dan Bapak. Jangan menyatokkan yang boleh. Iya, iya. Ambil yang mau. Iya. Maaf ya Pak. Ya sekarang pemburu industri. Akan menguak sejarah yang ada di sini. Akan memujukkan. Membuktikan nanti. Sama Abah. Gaw Maya. Gaw Maya. Alhamdulillah Terus 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 Bagian yang cocok Sampai Oke Pelan Terus Terus, pelan-pelan gerak Terus, terus Terus, terus Oke, tahan Terus, terus 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 Alhamdulillah, hati luar biasa Bagus bentuknya kuningan Sebenarnya ini bukan pusaka milik Mbah Suradi Keasli itu bukan Jadi mungkin ini ada orang Sebenarnya banyak mungkin orang yang iseng kesini Buat isi pusakanya atau apa juga Kurang paham sih ya Cuma ini salah satu pusaka yang ketinggalan Atau mungkin udah ketimbun sama gue disini Jadi emang Mbah Suradiqa ini Dimana ya Dia gak memiliki pusaka malah Menurutku malah gak memiliki pusaka Ini berarti pusaka orang lain atau pusaka Pusaka orang lain Jadi orang yang mungkin masih di jaman-jaman kita ini Masih di jaman kita ini Dan Ada orang-orang yang bisa dibilang gak bertanggung jawab Bahwa pusaka-pusaka kayak gini Teruskan minta mungkin ya minta diisi Akhirnya pusaka ini malah Diambil atau diselimutin sama goib Yang ada disini Butuknya emang kayak Kayak orang tua ya Tapi kalau ini disalatkan Oh ini pusaka Mbah Suradiqa sebenarnya bukan sih Walaupun mungkin bentuknya mirip orang tua jaman dulu Tapi ini bukan Itu kalau Mbah Suradiqa asli Punya pusaka gak kira-kira? Menurutku malah enggak 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 Dia gak punya pusaka Bahwa tadi aja Ini yang aku ketemu bukan Mbah Suradiqa memang Jadi bisa dibilang mungkin Salah satu hodam yang ada di tempat ini Nah dia juga bilang Kalau Eh yang mah Teboga pusaka Teboga nanawan Enggak punya Enggak punya pusaka sama sekali gitu Dan termasuk disini tuh cuma ketilasan memang Ketilasan Jadi Mbah Suradiqa itu Bukan nama aslinya Bukan Mbah Suradiqa aslinya memang Siapa namanya? Ternyata Mbah Suradiqa itu malah sebuah pangkat Dia orang yang bijak Jadi orang yang dituakan Dan dia itu siwatnya bijak Itu seperti itu Dituakan Dituakan Tapi ini malah bukan mirip Chris Ya Malah kayak Mungkin Tosokonde Karena ada Ada ini nih Simbol 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 seperti ini Dan biasanya yang seperti ini Bukan dibawa dari Orang Sunda malah Bukan Orang Jawa Kemungkinan orang Jawa Atau bahkan mungkin ini pusaka bikinan juga bisa Jadi pusaka-pusaka ini Kadar Pusakanya itu masih sangat muda sebenarnya Iya Dulunya digoib Digoibkan mungkin ya Digoibkan sama Digoib yang ada di sini Karena banyak banget orang Yang dia itu gak tanggung jawab Minta Penglaris lah Minta ASEAN atau mungkin apa Dengan perantara benda seperti ini Selain ini masih banyak gak kira-kira Sebenarnya ada banyak sih Cuma di daerah Bukan daerah sini Dia minta Kenapa tadi di Jero Itu karena memang Menurut mereka hal-hal yang seperti itu Masih wingit Ini pusaka Tosokonde yang sangat unik ya Ini sangat berhodam Energinya pun Dipenang sama saya Sangat berheter Luar biasa ya Ini disaksikan warga Setempat panjengkiran Alhamdulillah udah terwujud Nanti insya Allah Sekarang udah diwujudkan Nanti sama Abah Airi Mungkin Nanti Dibuktikan Bahwa ini Berenergi Ada batu enggak Batu sih Bagi begini Batu Bersihin dua tuh Yang bersih aja Yang bersih aja Terus 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 Masuk Oh 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 Astagfirullah Ini mah ini loh ya, sebut kelapa tuh Sebut kelapa Dan kali ini kita udah ekspresi di tempat Basuradika Ya, gimana ya, jadi tempat ini tuh sebenarnya memang singgah sananya dulu aja Jadi dia cuma mampir, Mbah Suradika ya Jadi dia cuma mampir, abis itu dia melanjutkan perjalanan lagi Jadi sewaktu itu emang ada banyak rombongan Kemungkinan itu dari kerajaan Galuh Nah, sewaktu itu mereka dapet pangsit disuruh membuka peradaban gitu loh Termasuknya di daerah sini juga Makanya di sini juga banyak sawah dan juga kebun-kebun ya mas ya Ya, ya Emang banyak banget sawah dan kebun di daerah sini Itu yang pertama kali mengkukuhkan daerah ini itu adalah Mbah Suradika Mbah Suradika Walaupun dia hanya sebentar di tempat ini Tapi banyak perubahan yang ada di desa ini Itu seperti itu Dan ini salah satu pusaka yang kita dapet tadi Ini bukan keris, cuma bentuknya seperti keris ya mas ya Ya, ya, ya Bentuk seperti keris dan ada ukiran seperti ini Kemungkinan ini adalah pusaka Tusukonde Tapi ini bukan pusaka milik Mbah Suradika Pusaka ini milik orang-orang yang mereka itu ingin kekayaan secara instan Seperti contohnya Mungkin ada orang dari luar kota datang ke sini Membawa pusaka seperti ini Minta pusaka ini itu diisi mas Seperti itu loh Oh iya 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 Diisi dan Jadi pada intinya Orang yang datang kesini itu bukan Bukan, bukan Apa ya namanya Mereka itu udah tersesat Orang yang kesini itu Udah punya jiwa tersesat Tersesat Nah, jadi bukannya setelah dari sini terus mereka tersesat Tapi enggak Tapi setelah mereka kesini Karena memang mereka udah tersesat Gitu loh Jadi mereka itu ya mungkin minta suatu hodam kah atau apa Dari perantara benda-benda ini Itu seperti itu Jadi pada malam kali ini Kita sebenarnya emang belum menelusuri tempat ini sepenuhnya Hanya itu yang kita dapatkan di tempat ini Ya insya Allah lah ya lain kali kita akan berkunjung ke tempat yang lainnya Dengan mitos-mitos atau misteri yang lebih banyak lagi ya mas ya Semangat? Siap, semangat Oke lah Karena saat ini juga waktu juga udah malem Dan cuacanya lagi enggak bersahabat ya mas ya Kita ekspedisi hujan-hujanan Gerimis-gerimisan ya Saksikan terus channel Youtube Pemburu Misri Majenang Jangan lupa like, komen, dan juga share, dan juga subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan juga share, dan juga share, dan juga share, dan juga share